Dua pekan baru diresmikan jembatan yang dibangun dengan anggaran 10,5 miliar rupiah di Karawang, Jawa Barat, Ambles. Pihak kontraktor mengaku siap bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan jembatan. Baru saja diresmikan jembatan sepanjang 43 meter dan lebar 7 meter ini terpaksa ditutup kembali. Penutupan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat amblasnya struktur bangunan jembatan. Warga menyebut awalnya jembatan hanya mengalami keretakan, namun semakin hari kerusakannya semakin parah. Petugas pun kini menutup jembatan agar tak bisa dilintasi lagi oleh pengguna jalan. Untuk sementara waktu, proyek bernilai 10,5 miliar itu tak bisa dipergunakan demi keselamatan warga. Pihak kontraktor pelaksana pembangunan siap bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan jembatan. Pihak kontraktor berjanji akan segera memperbaiki jembatan hingga aman di lintasi pengendara. Biasa bahwa beliau akan bertanggung jawab, ya mungkin tadi disampaikan bahwa pengerjaannya tidak bisa buru-buru. Jadi nanti ini mungkin 6 bulan lah, 4 bulan sampai 6 bulan selesainya. Kalau biaya nggak ada, karena ada tanggung jawab pihak ketiga itu 6 bulan. Terus masih ada dana pemeliharaan yang 5 persennya belum diambil. Peresmian jembatan dilakukan oleh Bupati Karawang pada 29 Desember 2021 lalu. Turut hadir dalam acara itu, Kepala Dinas PUPR Karawang sebagai penanggung jawab proyek. Baru 2 pekan dilesmikan jembatan sudah rusak dan tak bisa dirintasi pengendara.